Salam sejahtera kita berdoa. Tolonglah ya roh ilahi. Amin. Saya membaca dalam Matius fasal 18 pada ayatnya yang ke-12. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantara-antara sesat, itu saudara-saudara perumpamaan tentang domba yang sesat ini, seekor domba yang sesat, mau mengatakan betapa bernilainya, berharganya, berartinya seseorang di hadapan Tuhan. Kalau domba saja hilang dicari oleh empunyanya, apalagi manusia yang adalah ciptaan Tuhan, pasti dicari oleh Tuhannya. Saudara-saudara, karena itu, mari kita ingat selalu betapa berharga, betapa bernilai kita di hadapan Allah. Sekalipun kita berdosa, ingat tangan Tuhan selalu terbuka, menunggu saudara dan saya untuk datang, meminta ampun dan kita hidup pada jalan yang ia kehendaki. Betapa bernilainya, betapa berartinya, saudara dan saya di hadapan Tuhan, mari kita merespons itu. Tuhan memberkati kita berdoa. Betapa bernilainya kami di hadapanmu. Karena itu biarlah kami menilai, menghargai itu dengan tinggi, dengan mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, berkatilah mereka hari ini. Dalam nama Kristus, amin. Tuhan memberkati.